Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan dan Doa Sabtu, tanggal 26 November 2022 Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk lukut dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 21 ayat 34-36. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pestapora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk lukut dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Demikianlah Sabda Tuhan. Shalom, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk lukut dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Injil Lukas yang kita baca hari ini, Lukas bab 21 ayat 34-36, berbicara tentang berjaga-jaga menghadapi berakhirnya sejarah manusia dengan kedatangan Kristus Sang Hakim. Ajakan berjaga bukan hanya dialamatkan kepada orang yang mengetahui, saat itu, tetapi juga untuk semua penduduk bumi. Injil Lukas mengajak kita untuk berjaga-jaga dan berdoa selagi dunia tertidur. Maksud berjaga-jaga bukan hanya supaya kita sanggup bertahan untuk menghindari dosa, kesalahan atau penipuan. Kita berjaga agar rencana Allah berkembang dan kedatangan Tuhan menjadi semakin nyata. Hari ini kita diingatkan akan perlunya berjaga dalam kehidupan. Kedatangan Tuhan secara dalam bentuk akhir kehidupan kita, datang secara tiba-tiba. Tuhan ingin agar kita siap menyambutnya. Ketika berjaga, kita yang lemah dan rapuh ini, akan dikuatkan. Kita akan diteguhkan untuk tetap kuat menghadapi cobaan, godaan, dan kejatuhan. Namun lebih dari semuanya itu, kita berjaga untuk menyambut kehadiran Tuhan sendiri, sehingga pada saatnya kita sungguh siap menyambut akhir kehidupan kita secara pantas. Marilah berdoa. Tuhan sumber kekuatan, aku adalah manusia lemah yang mudah jatuh dalam dosa dan kelemahan. Biarkanlah roh kudusmu membimbing aku untuk setia berjaga menantikan kedatanganmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih telah menonton!